apakah kalian sudah pernah melihat benda seperti ini ya ini namanya velvet ya teman-teman velvet kalau yang ini itu aluminium ya untuk apa sih kegunaannya velvet ini jadi kegunaannya untuk tempat tidur lapangannya jadi karena namanya juga velvet atau kalau di bahasa Inggris itu folding bed kasur lipat namanya kasur lipat jadi dia tuh di outdoor-outdoor di tempat-tempat ada bencana seperti itu nah pemakaiannya sendiri sehingga digambar ini teman-teman nah jadi kenapa saya memilih untuk membahas velvet kali ini teman-teman ya karena kita kan sedang menjalani masa pandemi ini teman-teman apalagi kemarin tuh banyak-banyak sekali bencana-bencana alam yang tidak kita harapkan ya yang banyak yang melanda Indonesia kita ini nah barang-barang seperti ini nih teman-teman ini sangat dibutuhkan itu menemani iya kan untuk di posko-posko pengusian seperti itu nah apa sih istimewanya jadi velvet yang di depan saya ini nah jadi istimewanya velvet yang di depan ini ada produksi lokal ya teman-teman saya dapat ini ini tuh diproduksi di Bandung itu teman-teman di Bandung nah untuk harganya sendiri saya akan taruh di deskripsi ya yang pembeliannya teman-teman jadi apa sih keunggulannya velvet 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 yang diproduksi di Bandung ini atau velvet lokal ini nah jadi seperti ini teman-teman oke yang pertama jadi velvet itu cenderung pantang banget ya teman-teman kalau yang kalau menurutnya pantang banget nih yang kedua ini konektor plat besinya itu tebal banget ya teman-teman bisa dilihat nih tebal banget nih yang ketiga ya konektor plat besinya masih tebal ya teman-teman cuman yang ketiga itu ini teman-teman ini ditambahin seperti ini ya plat untuk penahan biar nggak bengkol ya kayaknya teman-teman yang keempat nah saya twist ini nih ada karet ada karetan slipnya ya teman-teman kalau di outdoor kan memang nggak selamanya datar dan halus ya teman-teman jadi perlu sekali nih seperti ini teman-teman kelima bahannya ini tebal banget nih teman-teman nah jadi ini pakai bahan apa ya bahan apa ini bahan Cordura Cordura terus ada lapisan webbingnya lagi nih di bawah ini ada lapisan webbing lagi bisa dilihat nah itu dia yang ke-6 nah jadi yang ke-6 itu ini tuh ringan banget nih teman-teman ini bisa saya angkat satu tangan nih ya ini bener-bener ringan teman-teman jadi karena bahannya aluminium ya jadi ringan sekali yang ke-7 nah ini nih yang seperti yang saya suka nih teman-teman jadi sistem pengunciannya itu pakai besi ya ininya teman-teman ini itu pakai besi nih nah itu yang saya suka kebanyakan yang kemarin-kemarin saya beli itu pakai plastik teman-teman tentunya agak ringkih pastinya kan kalau pakai plastik itu ya oke setelah kita bahas kelebihannya jadi teman-teman kita akan membahas apa saja kekurangannya ya teman-teman jadi kekurangannya itu seperti ini jadi yang pertama kekurangan yang pertama itu yang saya bahas itu ya ini ya teman-teman bisa dilihat ini tuh pakai baut ya teman-teman pakai baut ininya pakai ringnya jadi eh untuk penggunaan yang kepanjang ini sewaktu-waktu bisa lepas ya Nah itu aja sih untuk kekurangannya sendiri paling itu sahaja sih teman-teman soalnya saya lihat enggak ada yang lainnya untuk cara pasangnya sendiri akan dipraktikkan oleh rekan-rekan saya teman-teman ya seperti apa cara pasangnya seperti ini dia merangkik velbet aluminium nah ini saya disini sudah saya sediakan ya velbet aluminiumnya ini baru beli kemarin nah mungkin bisa langsung dibantu Pak Ben nah jadi ini teman saya teman-teman dia akan mempraktikkan cara pasang velbet yang baik dan benar supaya tidak terjadi kesalahan ketika termangkupan mencoba merakitnya ya nah pertama keluarkan dulu velbetnya nah kita pisahkan dulu bagian iklimnya penyangkannya nah langsung renggangkan jadi dua oke habis itu tarik yang kaki satu sisi seperti itu teman-teman dan lakukan halnya sama pada sisi yang satu lagi oke setelah itu diangkat ya nah catat terus langsung direntangkan saja nah habis itu masukkan yang penyangkannya nah jadi disini bisa juga teman-teman ini tuh penguncinya ya jadi ada lubang dan ada ini yang meronjolnya jadi itu buat kunciannya nah dimasukkan saja ke lubang yang ada di kainnya ya nah seperti ini cacau teman-teman nah ini langsung dimasukin saja yang sini lalu gitu nah yang sana juga sama nah untuk yang satu sisi mah masih ini ya belum memerlukan tanaga ekstra ini cuma dimasukin aja nah kalau yang satu sisi ini bisa cerita nih teman-teman ini harus di tarik dengan ekstra tenaga ini dimasukin juga nah ini nih caranya seperti ini nah pakai kaki ya langsung tarik dimasukkan kunciannya dan tinggal dipas-paskan sampai masuk ya teman-teman dan sudah siap ya teman-teman ah mantap pak Johnny nah jadi pasang verbat itu lebih enak kalau dua orang teman-teman lebih cepat jadi gimana caranya saya akan langsung saja disini saya sudah sama teman-teman saya ya silahkan pak Johnny sama pak Alan bisa dibantu cara pasang velvetnya nah jadi langsung dibuka velvetnya dari tasnya ya teman-teman pisahkan dulu yang penyangganya ya langsung rentangkan set nah dua-duanya kakinya direnggangkan dua-duanya ya langsung di sejajarkan dengan tiang yang tengah kaki yang tengah maaf nah habis itu langsung diangkat dan di set direnggangkan teman-teman nah dipas-paskan saja dulu habis itu nah bagi dua tuh teman-teman jadi masukkan dulu yang sini lalu masukkan penguncinya ya yang satunya lagi sip tinggal ya sebelah sini teman-teman nah pakai kaki ya teman-teman soalnya ini kencang sekali jadi biar pantang sudah sudah beres dan velvet siap digunakan nah oke mudah kan teman-teman cara pasangnya nah setelah kita melihat cara pasangnya nah gimana sih cara nutupnya lagi atau melipatnya lagi nah jadi caranya itu seperti ini cara lipat kebel dia atau yang 10 yang yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ingat teman-teman ya jadi nggak boleh bebat ini tidak boleh digunakan untuk duduk ya nggak boleh digunakan untuk duduk jadi ini tuh khusus untuk tempat tidur aja dan ini nggak boleh lebih dari 150 kg ya teman-teman soalnya batas maksimalnya 150 kg kata produksinya nah kata tukang produksinya ya mungkin cukup itu saja ya video saya tentang pembahasan terbaik kita ini ya teman-teman semoga saja bisa menjadi referensi atau gemaran untuk orang-orang yang mau mencari membeli atau bantuan seperti ini ya teman-teman untuk next video mungkin saya akan upload video tenda atau mungkin GPS lagi atau mungkin bisa hal-hal yang lain seperti pembangkit listrik seperti itu teman-teman soalnya kita tidak akan jauh-jauh dari inovasi-inovasi dan seputar energi ya teman-teman energi dan banyak lagi lah ya pokoknya kita tidak akan melenceng dari apa yang telah kita kerjakan dari awal ya teman-teman jadi tetap dukung kita ya teman-teman tetap support dengan ya dukungan di youtube sih seperti apa sih ya kayak gitu aja ya kan teman-teman tau sendiri lah yaudah paling itu aja teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.